Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Alhamdulillah Sahabadakwa Imam Mokotil berkata Dari bangsa hewan juga ada 10 hewan yang dijamin masuk surga Yang pertama ialah untanya Nabi Saleh Coba kamu keluarkan sekor unta dari batu besar itu Kata salah seorang kaum tasmud Sambil menunjuk ke arah sebuah batu besar Sambil tersenyum sinis Mereka juga telah menerangkan sifat-sifat unta Yang dikendaki oleh kaum tasmud Kaum tasmud cukup yakin Bahwa Nabi Saleh tidak mampu Memenuhi permintaan mereka itu Sebaliknya Nabi Saleh menjawab dengan tenang Baiklah sekiranya aku dapat memenuhi Permintaan kamu itu Adakah kamu akan beriman kepada Allah Dan merima ajaranku Dan apakah kamu akan mengaku Bahwa aku adalah utusan Allah Kaum tasmud menjawab Baiklah kami akan beriman kepada Allah Dan akan menerima segala ajaran kamu Sahabat dakwah Setelah satu persetujuan Maka Nabi Saleh menunaikan sholat Beliau memohon kepada Allah Agar mengabulkan permintaannya Seperti yang dituntut oleh kaum tasmud Beliau juga berdoa Semoga kaum itu akan kembali ke jalan yang benar Selepas melihat bukti Allah Maha Kuasa dengan sekelip mata saja Allah telah mengabulkan doa Nabi Saleh Batu besar tadi telah merekah dan terbelah Lalu keluarlah seekor unta betina yang besar Unta itu mempunyai semua sifat yang disebutkan Dan yang dimau oleh kaum Nabi Tasmud Maka tercenganglah semua kaum tasmud yang melihat kejadian itu Sebagian daripada mereka Mengakui kenabian Nabi Saleh Salah seorang daripada mereka ialah Salah seorang pemimpin kaum tasmud yang bernama Junda bin Amro Akan tetapi Sebagian dari yang lainnya Enggak beriman dan mengakui Kenabian Nabi Saleh Dan yang kedua ialah anak sapinya Nabi Ibrahim Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim Yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya Lalu mengucapkan Salam Ibrahim lalu menjawab Salamun Adalah orang-orang yang tidak dikenal Maka dia pergi dengan diam-diam Menemui keluarganya Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk Lalu dihidangkannya kepada mereka Ibrahim lalu berkata Silahkan anda memakan Tetapi mereka tidak mau makan Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka Mereka berkata Janganlah kamu takut Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya Dengan kelahiran seorang anak yang alim Yaitu Ishak Quran Surat Az-Zariyat ayat 23 24 sampai 30 Dan yang ketiga ialah Kambing gibasnya Nabi Ismail Nabi Ibrahim yang dikatakan memiliki kekuatan 40 kali lebih dari manusia biasa Dengan pisau yang tajam Maka menyembeli anaknya Nabi Ismail Dan Allah melihat kepatuan Ibrahim Maka Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menggantikan posisi Ismail Dengan kambing gibasnya yang gemuk Dengan sekejap saja Ternyata yang memutus kepalanya adalah Kepala kambing gibas itu Dan Ismail pun diselamatkan oleh malaikat Jibril Atas perintah oleh Allah Az-Waz-Zalah Yang keempat ialah sapinya Nabi Musa Sahabat dakwa Tadkala Nabi Musa menyampaikan cara yang diwahyukan oleh Allah Kepada kaumnya ia ditertawakan Dan diejek karena akal mereka tidak dapat menerima Bahwa hal yang sedemikian itu boleh terjadi Mereka lupa bahwa Allah telah berkali-kali menunjukkan kekuasaannya Melalui mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa Yang kadangkala bahkan lebih hebat dan lebih sukar Untuk diterima oleh akal manusia Dibandingkan mukjizat yang mereka hadapi dalam peristiwa pembunuhan pewaris itu Berkata mereka kepada Musa secara mengejek Apakah dengan cara yang engkau usulkan itu Engkau bermaksud hendak menjadikan kami bahan ejekan dan tertawaan orang Akan tetapi Kalau memang cara yang engkau usulkan itu adalah wahyu Maka cobalah tanya kepada Tuhanmu Sapi betina atau jantankah yang harus kami sembelih Dan apakah sifat-sifatnya serta warna kulitnya Agar kami tidak dapat memilih salah satu sapi yang harus kami sembelih Kemudian Nabi Musa menjawab Menurut petunjuk Allah Yang harus sembelih itu Ialah sapi betina berwarna kuning tua Belum pernah dipakai untuk membajak tanah Atau mengairi tanaman Tidak cacat dan tidak pula ada belangnya Kemudian dikirimkanlah orang ke pelosok desa dan kampung-kampung mencari sapi yang dimasukkan itu Yang akhirnya ditemukan pada seorang anak yatim piatu yang memiliki sapi itu Sebagai satu-satunya harta peninggalan ayahnya Serta menjadi satu-satunya sumber nafkah bagi hidupnya Ayah anak yatim itu adalah seorang fakir miskin yang soleh Ahli ibadah yang tekun yang pada saat mendekati waktu wafatnya Berdoa lah kepada Allah memohon perlindungan bagi putra tunggalnya Yang tidak dapat meninggalkan warisan apa-apa baginya selain seekor sapi itu Maka berkat doa ayah yang soleh itu Terjualah sapi si anak yatim itu dengan harga yang berlipat ganda Karena memenuhi syarat dan sifat-sifat yang diisyaratkan oleh Nabi Musa untuk disembeli Setelah disembeli sapi yang dibeli dari anak yatim itu Diambillah lidahnya oleh Nabi Musa Lalu dipukulkannya pada tubuh mayat Yang seketika bangunlah ia hidup kembali dengan izin oleh Allah Ta'ala Bagaimana ia telah dibunuh oleh saudara-saudaranya sepupunya sendiri Demikianlah mujizat Allah yang kesekian kalinya yang diperlihatkan kepada Bani Israel Yang keras kepala dan keras hati itu Namun belum juga dapat menghilangkan sifat-sifat congkak Dan membangkang mereka atau mengikis habisi bibit-bibit sirik dan kufur Yang masih melekat kepada dada dan hati mereka Dan yang kelima ialah ikan yang memakan Nabi Yunus Kemudian Nabi Yunus AS menaiki kapal yang dipenuhi penumpang dan muatan Ketika mereka berada di tengah-tengah lautan Maka kapal itu miring dan hampir tenggelam Dimana mereka harus mengambil salah satu keputusan antara mereka tetap berada di kapal semuanya Dengan resiko mengalami kebinasaan atau membuang sebagian dari mereka Agar kapal itu menjadi ringan dan menyelamatkan sisanya Akhirnya mereka memilih jalan yang terakhir setelah menemui kesepakatan di antara mereka Kemudian mereka melakukan pengundian dan sejumlah penumpang terkena undian tersebut Termasuk di dalamnya Nabi Yunus AS Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman Kemudian ia ikut berundi Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah untuk undian Quran Surat As-Sof ayat 141 Dan yang keenam ialah Kimarnya Nabi Uzair Sahabat dakwah Uzair bangun dari kematian yang dijalannya selama 100 tahun Matanya mulai memandang apa yang ada di sekelilingnya Lalu ia melihat kuburan di sekitarnya Ia mengingat-ingat bahwa ia telah tertidur Ia kembali dari kebunnya ke desa lalu tertidur di kuburan itu Inilah peristiwa yang dialaminya Matahari bersiap-siap untuk tenggelam sementara ia masih tertidur di waktu zuhur Uzair berkata dalam dirinya Aku tertidur cukup lama Berangkali sejak zuhur sampai maghrib Malaikat yang ditutup oleh Allah Azza wa Zala membangunkannya dan bertanya Berapa lama kamu tinggal di sini? Malaikat bertanya kepadanya Berapa jam engkau tertidur? Uzair menjawab Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari Malaikat yang mulia itu berkata kepadanya Sebenarnya kamu tinggal di sini selama seratus tahun lamanya Engkau tidur selama seratus tahun Allah Azza wa Zala mematikanmu Lalu menghidupkanmu Agar engkau mengetahui jawaban dari pertanyaanmu ketika engkau merasa heran Dari kebangkitan yang dalmi oleh orang-orang yang mati Yang ketujuh ialah semutnya Nabi Ismail Dan dihempunkan untuk Ismail Sulaiman Dan dihempunkan untuk Sulaiman Tentaranya dari jin, manusia, dan burung Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan Sehingga apabila mereka sampai di lembah Semut berkatalah seekor semut Hai semut-semut masuklah ke dalam sarang-sarangmu Agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya Sedangkan mereka tidak menyadarinya Maka Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa Karena mendengar perkataan semut itu Ya Robi limpahkanlah kepadaku karunia Untuk mensyukuri nikmatmu Yang telah engkau anugerahkan kepadaku Dan kepada kedua orang tuaku Karunialah kepadaku Hingga boleh mengajarkan amal soleh Yang engkau ridhoi Dan masukkan aku dengan rahmatmu Kedalam golongan hamba-hambamu yang soleh Surat An-Uni Pada suatu ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan Dan memeriksa seluruh pengikut-pengikutnya Baik dari kalangan manusia, jin dan binatang Termasuk burung-burung Berdasarkan pemeriksaannya Nabi tidak melihat burung hut Karena ketidakhadiran burung hut tersebut Beliau berjanji akan mengazabnya Dengan azab yang keras Atau bahkan menyembelihnya Ternyata tidak lama kemudian Burung hut datang menghadap Nabi Sulaiman Burung hut menjelaskan perihal Ketelambatannya karena mencari berita Tentang adanya seorang wanita Yang menjadi pemimpin suatu negara Dan dianugerai segala sesuatu Serta mempunyai singasana yang besar Atas berita yang dibawa oleh burung hut tersebut Akhirnya Nabi Sulaiman Mengunjungi kerajaan Sabah Yang dipimpin oleh Ratu Balkis Yang akhirnya masuk Islam Dan yang kesembilan Ialah untanya Nabi Muhammad Sahabat dakwah ketika itu Kami bersama Nabi Besar Muhammad Sulaiman tengah berada dalam sebuah peperangan Tiba-tiba datang sekor untang mendekati beliau Lalu untang untuk Lalu untang tersebut berbicara Ya Rasulullah Sesungguhnya si fulan pemilik untang tersebut Telah memanfaatkan tenagaku Dari semenjak muda hingga usiaku Telah tua seperti sekarang ini Kini ia malah hendak menyembeliku Aku berlindung kepadamu Dari keinginan si fulan Yang hendak menyembeliku Mendengar pengaduan sang unta Nabi Muhammad Sulaiman Memanggil sang pemilik unta Dan hendak membeli unta tersebut Dari pemiliknya Orang itu malah memberikan Unta tersebut kepada beliau Unta itu pun Dibebaskan oleh Nabi Muhammad Sulaiman Juga ketika kami tengah bersama-sama Nabi Muhammad Sulaiman Tiba-tiba datang seorang Arab Pedalaman sambil menonton unta-nya Arab badui tersebut meminta pelindungan Karena tangannya hendak dipotong Akibat kesaksian palsu Beberapa orang yang berkata bohong Kemudian unta itu berbicara Dengan Nabi Muhammad Sulaiman Wahai Rasulullah Sungguhnya orang yang tidak bersalah Para saksi inilah yang telah memberikan Pengakuan palsu Karena mereka telah dipaksa Sebenarnya pencuriku adalah Seorang Yahudi Yang kesempolu Ialah anjingnya As-Sabul Kahfi Sahabat dakwah Anjing tersebut berwarna kuning Di surga Bentuknya berubah Menjadi kambing bibas Ia bernama Kitmir Ada yang mengatakan Bernama Tawarum Dan ada yang mengatakan Bernama Huban Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.